Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya, Jangan Latif Channel. Pada kesempatan pagi ini di hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, saya akan melaksanakan sholat idul adaha di lapangan pusat pendekaan Kapalri pada Arang Bandung Barat dan kebetulan rumahnya tempat tinggal saya. Dan selama dua tahun kita tidak bisa melaksanakan sholat idul adaha, Idul Fitri di Pusdikap, tetapi dengan sekarang corona kembali melandai dan tidak ada lagi, mudah-mudahan kita doakan tidak ada lagi. Dan saat ini warga masyarakat sekitar bisa melaksanakan ibadah sholat idul adaha di pusat pendekaan Kapalri, Bandung Barat. Oke, terima kasih suruh-suruh sekalian atas segala atensi menontonnya. Dan ikuti saja terus, semoga bermanfaat video kali ini seputaran pelaksanaan idul adaha, sholat idul adaha di lapangan pusat pendekaan Kapalri pada Arang Bandung Barat. Oke, selamat menonton, teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya, Jangan Latif Channel. Pada kesempatan pagi ini di hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, saya akan melaksanakan sholat idul adaha di lapangan pusat pendekaan Kapalri pada Arang Bandung Barat. Dan kebetulan rumahnya dekat tempat tinggal saya. Dan selama dua tahun kita tidak bisa melaksanakan sholat idul adaha idul fitri di pusdikap, tetapi dengan sekarang corona kembali melandai dan tidak ada lagi, mudah-mudahan kita doakan tidak ada lagi. Dan saat ini, warga masyarakat sekitar bisa melaksanakan ibadah sholat idul adaha di pusat pendekaan Kapalri Bandung Barat. Oke, terima kasih suruh-suruh sekalian atas segala atensi menontonnya. Dan ikuti saja terus. Semoga bermanfaat video kali ini. Seputaran pelaksanaan idul adaha sholat idul adaha di lapangan pusat pendekaan Kapalri pada Arang Bandung Barat. Oke, selamat menonton, teman-teman. Selamat menonton!